DKI Jakarta Hingga pemeriksaan kesehatan berkala dan kelayakan sopir Nah itu bisa tercipta Kalau mereka itu berbentuk badan hukum Ya kalau tidak berbentuk badan hukum Atau operasi sulit Kalau sendiri sendiri karena berangkatnya dari rumah masing-masing Di sisi lain pencabutan izin trayek Metro Mini Akan berimplikasi pada pilihan angkutan omong bagi warga Jakarta Saat ini terdapat 3.100 bus milik Metro Mini Meski yang beroperasi tiap harinya hanya setengahnya saja Akibat sering ugal-ugalan performa yang tidak baik Dan belum memiliki badan hukum yang jelas Metro Mini terancam dicabut izin trayeknya Namun keputusan ini juga diharapkan Bisa dibarengi dengan solusi pada masyarakat Yang masih membutuhkan moda transportasi ini Angkutan dengan ciri khas warna oranya ini Sudah kadung lekat pada warga Jakarta Walaupun kondisi fisik reot Gas kenal pot dan sopir ugal-ugalan Pilihan tarif terjangkau dan kemudahan trayek Menjadi alasan penolakan sebagai warga Diapuskan kalau diganti sama transportasi yang lain sih bagus ya Tapi kalau diapus yang gitu aja Kayaknya moda transportasi di Jakarta masih kurang ya Kebanyakan masyarakat masih jadi pengguna setia Kalau diapuskan banyak banget yang dirugikan Organda sendiri mengusulkan dilakukan peremajaan Dengan membuat manajemen baru yang profesional Dan berbadan hukum dalam pengelolaannya Kondisi transportasi umum masal di Jakarta Masih jauh dari kata sempurna Pembenahan sarana angkutan serta prasarana ini Akan menjadi PR Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tim Liputan, Trans 7